Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada kemitraan yang kadang-kadang diharuskan oleh pemerintah, tetapi ada kemitraan yang tumbuh oleh karena saling membutuhkan. Dalam hal ini perbedaannya, kalau yang diharuskan itu sering mengalami hambatan-hambatan, dan hambatan itu juga kadang-kadang terjadi karena lambatnya birokrasi, baik di pusat maupun di daerah. Karena itu saya agak sedikit menyinggung apa yang tadi Pak Joko sebutkan, karena Pak Joko ini lama di Sumatera Utara, lama di Langkat, jadi beliau tahu bagaimana kondisi pusat-pusat Sumatera Utara yang ketika sekarang banyak memerlukan perpanjangan HGU. Dalam perpanjangan HGU ini ada persyaratan bahwa harus bermitra dengan luas 20 persen dengan petani, dengan pekebun. Dan ternyata dalam pelaksanaannya, untuk mendapatkan kemitraan seperti itu, rentetan daripada urusannya sangat berliku-liku dan sangat banyak. Ada yang 2 tahun, 3 tahun belum selesai. Mengapa? Karena pertama, di daerahnya tidak ada petani yang harus dan dapat diajak sebagai mitra. Harus dicari ke tempat-tempat lain yang jaraknya sampai 50-60 km, dan diantaranya sudah ada PKS-PKS. Karena itu kalau misalnya bermitra pun, tidak tahu perusahaan apa yang bisa dibantunya dalam hal pemasaran buahnya. Tapi yang sangat menjadi hambatan adalah bahwa tanah-tanah mereka, seperti Pak Joko sadar dan tahu bahwa di Langkat, tanah-tanah itu umumnya, konversi dari kebun karet. Yang dimiliki oleh turun-temurun dari orang tua dan kakeknya. Sekarang dalam kemitraan, diharuskan dicari dulu sertifikatnya. Dibuat dulu peta yang jelas, koordinatnya satu persatu. Kebun-kebun pekebun itu, lokasinya berpencar jauh-jauh, dan sulit sekali menggabungkannya, mendapatkan 20%. Misalnya saya ambil contoh kebun yang kecil, yang tidak sampai 500 hektare. Dia memerlukan mitra sebanyak 20% x 500, 100 hektare. Mendapatkan 100 hektare di lokasi yang jauh-jauh itu pun agak sulit dan berpencar. Kemudian harus melalui semua pemetaan dan detail-detail oleh BPN. Dan karena pandemi ini, urusan dengan BPN juga tidak begitu cepat, karena harus menunggu saat-saat yang baik, dan juga harus berbulan-bulan. Bahkan ada yang bertahun-tahun belum selesai. Jadi inilah yang sifatnya kalau kemitraan yang diharuskan. Kalau kemitraan yang saling membutuhkan, dan saling menguntungkan seperti tadi kata Pak Fitrian, ataupun kata Pak Joko, kata Pak Ferian, itu dengan sendirinya akan disambut oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dari berbagai pola yang dicanangkan oleh Pak Gulat tadi, kita perlu teliti satu persatu elemen-elemen yang tadi bahwa harus ada saling menguntungkan, diperiksa satu persatu dari pola-pola yang ingin dikembangkan, sehingga dengan demikian, kita melihat bahwa baik perusahaan maupun pekebun akan mendapat keuntungan yang baik. Dengan begitu, saya pikir kemitraan itu mudah terbentuk dan bisa bertahan lebih lama lagi. Berbeda dengan yang kita lihat tadi, contoh-contoh ini kemukakan Pak Joko, misalnya kemitraan dalam hal plasma, yang pada awalnya memang seperti diharuskan, maka perusahaan mengeluarkan dana untuk modal dan sebagainya, tapi kemudian setelah berjalan, petani merasa lebih leluasa kalau keluar. Begitu pandangan saya, Pak. Terima kasih, Pak Geram.